Lo punya 168 jam setiap minggunya. Banyak kan? Tapi buat lo, itu masih kurang. Lo masih sering banget ngerasa kerjaan-kerjaan lo nggak bisa selesai, padahal udah mati-matian. Kadang sampai nggak tidur, paginya juga masih harus ke kampus, atau ke kantor, atau ke tempat lain. Padahal lo mungkin mikir, gimana gue bisa bertahan kalau misalnya dikasih tanggung jawab lebih misalnya. Ya lo pastinya gitu ya, gue pikir lo nggak mau di sini-sini aja. Lo pasti pengen berkembang, di karir, di pendidikan, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya sekarang aja udah kewalahan kayak gini, gimana nanti? Nah, salah satu kemungkinan besar yang masih bisa ditingkatin di hidup lo kalau misalnya lo punya masalah kayak gitu, adalah manajemen waktu. Makanya, di video ini, lo akan belajar soal seluk-beluk time management. Lo akan belajar gimana caranya orang-orang paling efektif di dunia melakukan time management buat menghasilkan hasil yang luar biasa. Oke, gue lagi nggak mood basa-basi, jadi langsung aja. Cukup banyak yang lo perlu tahu soal time management. Apa yang gue utarakan di sini, mostly gue ambil dari beberapa buku. Ada Deep Work-nya Cal Newport, terus ada 168 Hours-nya Laura Vanderkam, dan ada The Organized Mind-nya Daniel Levittin juga. Tiga buku itu recommended banget kalau misalnya menurut gue. Jadi, kalau misalnya kalian mau googling mungkin dan mau beli, itu tiga buku yang gue rekomendasiin banget. Oke, jadi akan ada empat langkah time management yang akan gue bahas di sini. Dan gue akan bikin step-step yang nggak semain stream itu, supaya lebih seru aja. Dan supaya emang bener-bener, mungkin buat lo yang sebelumnya gagal, mungkin ini yang bisa lo terapkan. Yang pertama, time log. Apaan tuh time log? Simple. Untuk awal, lo harus mencatat dalam seminggu. Lo itu ngapain aja, tepatnya di jam tertentu. Maksudnya gimana? Nih, jadi bentukannya itu kayak kalender, tapi lo jadiin itu tempat untuk pencatatan. Lo itu sebenarnya ngapain aja? Jadi misalnya kemarin nih, lo catat jam tiga itu lo ngapain? Jam empat itu lo ngapain? Lo lakukan itu per jam. Dan buat tahap ini, walaupun tadi gue bilang seminggu, seenggaknya tau lah dalam waktu tiga hari, lo itu ngapain aja? Dari mulai lo bangun tidur, sampai lo tidur lagi. Eh, ribet amat, Fik. Kenapa dah gue harus melakukan itu? Gunanya ada dua, men. Pertama, lo butuh tau estimasi waktu untuk hal-hal yang lo lakuin setiap harinya. Misalnya, kalau misalnya lo setiap hari harus meeting, lo bisa estimasiin ini meeting biasanya kelar berapa lama. Jadi nanti ke depannya pas lo ngejadualin, lebih tepat dan lebih efisien. Kedua, hal ini akan ngebuat lo sadar, time management lo itu udah sampai mana? Udah bagus kah? Masih ambiar banget kah? Atau kayak gimana? Which is nggak apa-apa juga kalau misalnya masih ambiar. Jadi nanti, lo bisa bener-bener tau juga waktu kapan lo paling efisien, dan kapan biasanya lo paling pusing, nggak produktif, dan paling nggak ngapa-ngapain lah. Tapi Fik, kalau kayak gitu, bukannya gue bisa kira-kira aja ya di otak gue? Ya, gue tahu lo akan bilang kayak gitu. Kalau misalnya lo mengikuti spesifik skrip-skrip yang gue tulis sendiri untuk video-video 1%, lo akan sadar sebenarnya ada satu hal dasar yang selalu gue bawa. Ya, karena orang-orang sekarang ini tingkat attention-nya kayak ikan, jadi gue nggak expect banyak orang yang sadar juga sih. Apaan tuh? Yang gue terus bawa biasanya di setiap video ini adalah you shouldn't trust your brain too much. Coba deh, kalau misalnya lo binge-watch video-video 1%, banyak masalah yang muncul di hidup lo. Itu basically, karena otak lo itu seenak jidatnya aja dalam melakukan pekerjaan. Otak lo itu pinter banget, iya, berguda banget iya, tapi di sisi lain, bodoh banget juga. kadang-kadang biasanya kebangetan. Decision dibuat berdasarkan hal-hal yang, kalau menurut gue, banyaknya subjektif. Itu satu. Terus udah kayak gitu, otak lo juga punya kebiasaan jelek, dia lebih bagus untuk memperhatikan hal-hal yang negatif. Lebih peka terhadap hal yang negatif. Bikin lo stress, bikin lo cemas, dan lain-lain. Dan kadang-kadang, otak kita ini udah tahu infonya kurang lengkap. Tapi tetap aja, nyari pattern. Dan akhirnya patternnya ngaco, karena emang infonya nggak tepat. Dan juga termasuk dalam hal yang kita lagi bahas sekarang, estimasi waktu. You shouldn't really trust your brain about time estimation. Penelitian itu menunjukkan otak kita itu literally jelek banget dalam hal ini. Jadi kalau lo emang misalnya, emang sering salah dalam estimasi waktu. Kayak misalnya lo bilang ke bos lo, lo bisa ngelarin tugas malam ini. Dan ternyata nggak bisa gitu. Itu bukan salah lo kok. Emang otak lo emang berlangsak kalau soal kayak ginian. Jadi, cara menanggulanginya gimana? Timelog? Ya catet. Kalau gue, biasanya nih, gue pake web app namanya Clockify. Jadi sebelum mulai, lo bisa klik start, dan ketika selesai pekerjaan lo, lo tinggal klik finish, dan otomatis akan tercatat di situ. Lo ngapain aja, dan waktunya itu berapa lama. Atau ya, yaudah sih, lo bisa pake stopwatch di smartphone lo juga toh. Ya pokoknya yang pertama, yang penting adalah pencatatan. Lo ngapain aja. Timelog. Itu yang pertama. Oke, misal lo udah mencatat penggunaan waktu lo, dan lo udah ngeliat betapa kaum merbahannya diri lo. Ya, gue juga gitu kok pas awal. Udahnya, lo butuh rencana. Lo butuh jadwal. Dan itulah step yang kedua. Plan the whole week. Setelah lo melakukan pencatatan, lo harus menjadwalkan hari-hari lo selama seminggu. Lo buka Google Calendar, atau apapun kalender yang lo pake, dan jadwalin semua kegiatan lo. Jadwalin. Bukan cuma di list doang. Lo harus tau, setiap harinya, itu lo akan ngelakuin apa, dan jam berapa. Lo mungkin mikir, lah ini ribet banget. Kenapa gak pake list aja gitu, kayak to-do list gitu. Nah, Cal Newport, penulis bukunya Deepworth, buku yang sangat gue cintai, setuju banget bahwa to-do list itu gak cukup. To-do list itu hanya didesain untuk, lo tau, lo harus ngapain aja. Itu tuh pengingat. Bukan sesuatu yang akan bikin lo efisien. Time management, it's about being efficient. Kalau misalnya lo mau jadi efisien, ya jadwalin. Dan ngejadwalin keseharian lo, adalah hal yang strong banget buat lo lakuin. Itu akan berdampak banget ke hidup lo. Bahkan, dia bisa berhubungan sama seberapa sebuah perusahaan itu bisa mencapai targetnya. Penelitian terhadap CEO perusahaan-perusahaan di India sana menunjukkan bahwa ada korelasi antara waktu terjadwalnya si CEO dengan penghasilan perusahaan. Artinya apa nih kalau dalam bahasa Indonesia? Berarti, makin terencana waktu seorang CEO, juga makin tinggi juga penghasilan perusahaannya. Ya, tapi ingat, ini bukan sebuah akibat. Penelitian yang tadi gue sebut itu bukan sebab akibat. Ya, jadi jangan langsung mikir kalau misalnya lo jadwalin hari lo, terus lo akan naik gaji. Tapi alasan utama yang terbesarnya, kenapa hal itu bisa terjadi karena efisiensi. Nah, jadi ketika ngejadwalin hari lo, apa yang lo harus pikirin? Nah, pikirinlah soal, what are you good at? Dan what makes you happy? Menurut Laura van der Kamp, penulis buku One 68 Hours, You Have More Time Than You Think, dia bercerita di buku itu, bahwa dari wawancara yang dia lakuin ke ratusan orang paling produktif di seluruh dunia. Dari mulai, artis yang paling produktif, ex-CEO-nya Pepsi juga dia wawancara, chairman-chairman perusahaan, top 50 di dunia, eksekutif negara, pokoknya banyak banget yang dia wawancara. Orang-orang itu menghabiskan sebanyak mungkin waktu mereka di kemampuan utamanya mereka. Dan mereka meminimalisasi atau mendelegasiin hal yang lain. Jadi kalau misalnya, lo misalnya seorang data analis, ya lo abisin waktu sebanyak-banyaknya di situ. Kalau misalnya lo akuntan, ya abisin waktu lo dengan angka sebanyak-banyaknya. Hal-hal yang gak penting, kayak balesin WhatsApp, non-work related, baca-baca email, rapihin Google Drive, itu delegasiin aja. Nah, tapi ada satu lagi nih, yang ketinggalan. Lo juga harus menjadwalin, melakukan apa yang lo seneng. Dan ini berguda banget, jujur. Berdasarkan literatur dan pengalaman pribadi, ini gunanya ada dua. Kalau misalnya kita lihat penelitian, gunanya ada di efek antisipasi. Ini akan membuat fun time lo, itu lebih kerasa. Selain itu, lo juga bisa jadi fokus banget itu buat fun. Jadi ketika lo emang udah jadwalin waktu itu buat main, ya lo fokus buat main, lo gak usah mikirin lagi soal kerjaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini dari pengalaman pribadi. Ketika lo udah mulai banyak kerjaan, lo jadi sering lupa buat regroup, buat berhenti gitu sebentar. Padahal lo emang butuh buat relax. Lo juga butuh buat enjoy your moment. Dan kalau misalnya lo gak buru-buru masukin, hal yang membuat lo seneng, hal itu akan terlupakan. Gue jamin, hal itu akan terlupakan, terdorong, sampai ya, yaudah, ujung-ujungnya lo palingan burn out, ujung-ujungnya lo kewalahan. Dan kalau misalnya lo burn out, kewalahan, lo butuh waktu yang jauh lebih lama lagi buat bangkit. Jadi daripada lo akhirnya burn out, ya mendingan lo jadwalin aja. Hal-hal yang emang membuat lo seneng. Oke, lo udah nyatet kegiatan lo. Dan berdasarkan itu, lo udah bikin jadwal harian lo di kalender. Ada hal-hal penting gak sih yang harus gue masukin, ada. Yaitu langkah yang ketiga nih, ritual pagi. Kenapa ritual pagi? Karena gini, pas siang nih, mungkin lo udah mulai dilempar banyak kerjaan. Bos lo udah nagih kerjaan, temen-temen lo mulai ngajak nongkrong, rekan lo mulai ngajak meeting. Pokoknya siang hari, itu biasanya kita ada di mode respon, respon, dan merespon. Kita banyak dilemparin hal, kita harus langsung respon. Kalau misalnya gak dikelarin cepat, bisa jadi masalah. Siang lo emang bisa jadi, bukan punyanya lo. Tapi pagi hari lo, itu bisa bener-bener jadi punya lo. Makanya gue saranin, lo harus punya ritual pagi. Apa yang lo harus lakukan di ritual pagi tadi? Enggak, ritual pagi itu bukan ritual keagamaan, kayak gitu. Ritual pagi itu adalah hal-hal spesifik, hal-hal khusus yang lo selalu lakukan di setiap pagi. Aktifitasnya apa? Nah, di sini, lo pilih hal-hal yang penting buat hidup lo, tapi gak urgent. Hal-hal yang in the long term, dia akan membawakan benefit yang gede banget buat lo, tapi emang gak urgent. Jadi kayak long term planning mungkin, olahraga, meditasi. Hal-hal itu gak urgent, tapi kalau misalnya lo tunda, gak akan dilaksana. Gue udah pernah bahas soal ritual pagi cukup panjang di beberapa video. Jadi gue jelasin di sini singkat aja. Setiap pagi, lo harus bangun di jam yang sama dan punya alur liatan yang sama. Bisa jadi, bangun, sholat, olahraga, meditasi, mandi, siap-siap kerja, atau apapun lah. Pokoknya, setiap orang bisa berbeda. Yang penting, lakukan hal yang emang benar-benar penting. Yang lo tahu, kalau dilakuin dalam jangka panjang, akan benar-benar berpengaruh baik untuk hidup lo. Oke, lo udah nyatat kemenggunaan waktu, lo udah bikin jadwal. Udah ngejadwalin juga, setiap paginya harus ngapain. Terus, apa lagi nih yang harus dimasukin? Ada satu lagi, yaitu langkah keempat. Waktu senggang lo. Have some fun. Ini orang-orang biasanya freak out nih pada saat gue nyaranin ini. Karena ngejadwalin waktu main, itu tuh buat banyak orang. Itu hal terakhir yang pengen mereka lakukan. Kayak gak mau gitu biasanya orang-orang. Mereka pengen ketika mereka having fun, ya, yaudah spontan aja. Kayak gitu. Tapi nih, kalau misalnya kita ngomongin soal time management, emang kita gak ngomongin soal sistemnya doang, tapi kita juga harus ngomongin soal kontennya. Dan masukin kegiatan yang lo suka di jadwal, adalah salah satu cara terbaik buat lo bisa konsisten, ngelakuin time management yang baik. Kenapa? Karena dua hal. Pertama, kayak yang udah gue jelasin juga sebelumnya, ada efek antisipasi. Efek antisipasi ini, jangan diremehkan, ini strong. Dan akan membuat fun time lo jadinya lebih berarti. Kedua, kesenangan yang lo dapet ini, akan bikin lo lebih motivated buat melakukan scheduling, lagi dan lagi. Karena terbukti manfaatnya. Istilahnya, kalau misalnya lo melakukan scheduling dengan baik, efektivitasnya dapet, tapi fun juga lo bisa dapet. Dan kalau misalnya lo liat, gitu ya, di orang-orang sekitar lo, banyak orang yang menganggap dua hal itu, mustahil didapatkan sekaligus. Orang selalu mikir, kalau misalnya, lo harus milih salah satu. Lo harus produktif, atau lo having fun. Sekarang lo tahu, lo punya 168 jam dalam seminggu. Dengan waktu segitu, gue jamin, lo bisa dapet keduanya. Jadi baiknya gimana nih? Gimana caranya, lo bisa memperlakukan fun time di, per time managementan ini? Gue ada tiga saran di sini. Yang pertama, lo hanya butuh 3-5 event menyenangkan untuk lo. Then it could be anything. Kalau lo senang ngedota sama temen, yaudah, ngedota. Kalau misalnya lo senang nonton bioskop, ke bioskop. Kalau lo senang ngadem di masjid, lakuin. Bagusnya emang lo punya list, hal-hal apa aja yang emang bener-bener bisa membuat lo senang. Again, it's weird. Gue tahu, ini aneh. Tapi itu ngebantu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan nggak ngelakuin apa-apa. Lo nggak mau jadi couch potato. Lo mau mengejar kesenangan. Riset udah membuktikan bahwa nggak ngelakuin apa-apa, itu nggak ngebuat lo bahagia di jangka pendek dan jangka panjang. Malah membuat lo miserable. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadualin sesuatu di minggu malam. Kenapa minggu malam? Karena berdasarkan riset, minggu malam adalah waktu paling menyedihkan. Kenapa? Karena besoknya lo kerja. Iya, itu alasannya. Itu ada risetnya. Lo bisa googling deh. Jadi buat menghindari perasaan sedih itu, dari 3 sampai 5 event tadi, mungkin 1 atau 2 taruh di situ. Dan udah, itulah tips yang gue bisa kasih. Jadi kalau misalnya gue simpulin, ada 4 langkah. Yang pertama, time log. Tatat penggunaan waktu lo selama minimal 3 hari buat jadi dasar pertimbangan jadwal. Yang kedua, schedule your week. Jadualin hal-hal personal, karir, pokoknya semua hal yang ada di hidup lo untuk efisiensi. Yang ketiga, morning ritual. Hari yang baik itu dimulai dengan pagi yang baik. Jadi, start your day well. Dan yang keempat, have some fun. Jangan lupa untuk masukin hal-hal yang membuat lo bahagia setiap minggunya. Lo lakuin ini, gue jamin, lo akan jadi jauh lebih efisien dibandingin sebelumnya. Lo akan jadi bisa menyelesaikan lebih banyak hal, dan jadinya gak kelupaan sama hal-hal yang harusnya lo kerjain, dan bisa ngurangin banyak banget kecemasan dan rasa stress di keseharian lo. Karena jadinya jelas apa yang lo harus lakuin setiap minggunya. Tapi nih, mungkin ya, buat lo yang nonton ini, apalagi sampai akhir, mikir, weh, ini time management ternyata huge thing. Banyak orang mikir time management itu ya, udah itu small thing. Ternyata ini huge thing banget. Dan lo mungkin merasa, mulai gak sanggup gitu, untuk memulai. Iya, emang gak bisa dipungkiri, time management itu bisa jadi big thing. Emang effortnya bisa jadi gede banget. That's why juga, tapi time management bisa bikin lo jauh lebih efisien dan trustworthy. Tapi, yang gue jelasin disini adalah time management yang dipakai sama orang-orang paling produktif di dunia. Ini tuh idealnya. Dan apakah lo bener-bener harus jadi ideal? Enggak. Orang-orang yang tadi gue jelasin, yang gue jadiin contoh, yang menerapkan ini, rata-rata punya sekretaris. Enggak satu pula. Akan jauh lebih gampang buat mereka, pastinya. Dan jadinya, lo gak harus ikutin semuanya. Kalau misalnya ya nih, lo emang gak bisa ngejadwalin seluruh hari lo, dari Senin sampai Jumat, ya start aja dari 3 atau 4 hari, mungkin Senin sampai Kamis, supaya Jumat, Sabtu, Minggu, lo bisa lebih fleksibel. It's okay not to be perfect. Lo gak harus jadi perfect untuk diterima masyarakat. Dan kalau misalnya lo butuh bantuan, lo butuh panduan dalam managing your time, lo bisa cobain ikutan mentoringnya 1%. Mentoring 1% adalah program konsultasi one-on-one bersama mentor 1% buat naklugin kecemasan, ketakutan, serta menemukan langkah hidup lo selanjutnya. Time management adalah salah satu problem yang bisa dibilang cukup jadi core problem, terutama ketika orangnya udah ngebahas soal karir. Sekarang ini udah lebih dari 10.000 orang, kayaknya udah nintu 12.000, dari 15 negara yang udah ikut mentoring 1%. Jadi kalau misalnya lo belum ikut, lo ketinggalan keren. Jadi langsung aja daftar, link pendaftarannya udah gue taruh di description, dan udah gue pin juga di comment section. Ada tesimony-tesimonynya juga, kalau misalnya lo mau akses, ada juga di link tersebut. Yaudah, segitu aja dari gue. Gue Vicky, semoga lo sehat semua di sana. See you in the next video. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax